Halo guys, welcome back to my youtube channel My name is Yunda Fitriyasa, or you can call me Yunda Hi, kali ini aku ingin cerita sedikit tentang pengalaman dari salah satu member di grup cabin crew class di telegram yang seneng banget akhirnya dia keterima dan mendapatkan golden call dari Emirates oh iya, kalau kalian pengen tau dimana situasi, lokasi, waktu proses interview, aku bikin videonya, aku personally dateng kesana, ketemu sama morit aku, dan juga aku dateng bahkan sama suami sama anak-anak aku, kita pengen ketemu langsung dan ngobrol-ngobrol langsung meskipun aku gak bisa ngobrol banyak, karena pada saat itu aku pengen mereka juga tetap fokus sama interview, nah pas selesai interview, mereka langsung update apa aja yang terjadi di interview itu sendiri oke, inilah saat yang ditunggu-tunggu dimana aku akan sharing tentang bagaimana proses interview di tahun 2022 ini, sedikit berbeda memang sama yang aku alamin waktu dulu di tahun 2014, karena tahun 2022 ini bener-bener semuanya itu di dijadiin satu hari gitu ya bener-bener sat-sat-sat pokoknya gercep banget dalam satu hari semuanya itu ada gitu pas rekrutmennya, jadi waktu kalau dulu aku di tahun 2014, aku kan kasih dokumen, abis itu aku duduk dan abis itu aku disuruh outreach sama ada sedikit small one-on-one interview ya cuman why do you want to back kamu cabin crew, dan lain sebagainya setelah itu discussion bersama partner jadi grup discussion yang pertama setelah itu aku English test setelah English test ada discussion yang kedua setelah itu scar declaration dan juga ada psikotest di online online dikerjainya di rumah gitu, maksimal sebelum jam 12 malam dan abis itu next day-nya final interview nah kalau di 2022 ini semuanya dijadiin satu jadi final interviewnya pun di hari yang sama jadi yang pertama kalau kalian mau tau nih gimana prosesnya pertama-tama saat mereka datang itu memberikan dokumen yang diminta dan juga diminta reference number atau application number dan terus ada juga proses registrasi secara online jadi kalian harus pastiin kalau application kalian itu sudah masuk secara online itu sedikit berbeda ya karena pada saat waktu aku di tahun 2014 ya gak ada itu gak ada proses registrasi online dan lain sebagainya jadi cuman kasih dokumen nah disitu ada sedikit perbedaannya terus kemudian dimulai langsung dengan group discussion yang pertama jadi itu sama ya group discussion yang pertama terus waktu saat aku itu membahas sebuah topik tentang kartu yang dikasih masing-masing aku udah pernah cerita di video aku sebelumnya tahun 2022 ini jadi setelah kita discussion akan disuruh tunggu di luar nah disuruh tunggu di luar berapa menit kemudian dipanggil siapa yang lolos siapa yang enggak gitu jadi dari situ aku memang lihat ada beberapa teman-teman yang gak lolos juga group discussion yang kedua jadi group discussionnya kembali seperti dulu ya ada dua kali gitu karena waktu saat-saat era pandemi sempat ada virtual interview online interview jadi ini yang terbaru nih kayak gini jadi discussion yang pertama sama group discussion yang kedua itu ada gitu terus kalau dari ini ya dari temen-temen yang share dari Instagram mereka bilang kalau setelah kedua group discussion itu ada English test English test English testnya seperti apa English testnya itu adalah multiple choice dengan jumlah soal 30 soal aja dan waktunya sekitar 30 menit dan kalau menurut salah satu dari temen yang dapet golden call ini dia bilang kalau lebih banyak ke segi grammar mungkin basic-basic grammar kalau kalian belum paham sebaiknya belajar tentang itu kalau kalian bingung ngerasa mau belajar dari mana bisa juga cek di sini di cabincrewclass.com kita tuh punya program baru yaitu adalah video learning jadi kalian bisa belajar dari rumah gimana caranya untuk memahami tenses nah ini kita mulai dengan basic tenses dulu siapa tahu ini kalian belum mengerti jadi langsung cek aja di cabincrewclass.com setelah itu setelah English test juga akan ditanyakan tentang card declaration nah card declaration ini juga penting ya menurut aku untuk kalian jujur karena apapun yang kalian tutupi nantinya akan dicek lagi gitu nanti pas waktu di Dubai gitu ya tapi memang mungkin pengalaman aku sendiri di Emirates itu selama kalian punya luka tapi gak terlalu obvious atau tertutup seragam itu gak apa-apa gitu ya jadi kalau misalnya ada luka tapi tertutup di seragam kalian cek dulu seragam Emirates itu kayak gimana ya jadi kalau untuk perempuan kalau pakai blazer itu kan sampai sini tapi kalau dibuka blazernya kita kadang suka disuruh buka blazernya nah itu cuma sampai sini lengannya jadi otomatis kalau misalnya kamu ada luka di daerah sini mungkin akan menjadi concern buat mereka tapi sih kalau buat aku ya skars itu yang bisa menentukan itu hanya rekruter rekruter yang akan lihat oh ini skarsnya oke skarsnya gak oke jadi menurut aku coba aja dulu yang terakhir langsung final interview jadi aku kaget gitu oh jadi semuanya kamu alamin semua itu semua proses interview itu dalam satu hari jadi iya jadi oke sampai final interview dari pagi ya dari jam 9 sampai sore jadi kalau dulu aku di tahun 2014 itu dari jam 9 juga sampai sekitar jam 6 tapi tanpa final interview jadi mentoknya itu sampai discard declaration udah oke sekarang kita masuk ke tentang final interview jadi final interview ini adalah proses terakhir tahapan interview di Emirates di mana kalian akan bertemu dengan rekruter one on one session di mana kalian akan membahas tentang pengalaman kerja kalian personality kalian semuanya akan ditanyakan disini gitu ya tapi sebenarnya jujur aja kalau kalian sampai ke final interview berarti i think they see some potential in you gitu dan keputusan dari final interview itu pasti ditentukan dengan banyak hal lagi jadi apapun yang terjadi kalian harus berikan performance yang terbaik nah di final interview ini apa yang terjadi sama salah satu kandidat yang cerita sama aku jadi mereka itu hanya 6 orang yang masuk ke final interview dari total sekitar 60 kandidat jadi ada salah satu murid aku yang ngitungin berapa banyak jumlah orang yang dipanggil saat datang ke interview di tanggal 16 Agustus itu dan ternyata orang lebih sekitar 60 orang ya dan yang bisa masuk final interview hanya 6 orang aja dan ke 6 kandidat ini mempunyai background di customer service ada 4 orang yang pernah menjadi cabin crew dan 2 orang lagi punya pengalaman kerja di customer service yang berhubungan dengan bidang customer service jadi untuk teman-teman yang belum punya pengalaman di industri customer service apa aja ya itu jadi bukan harus jadi cabin crew misalnya bisa jadi customer service di bank segala sesuatu sebenernya pekerjaan yang berhubungan dengan customer relation jadi bisa kalian coba dulu untuk menambahin pengalaman kerja kalian oke deh nah setelah itu akhirnya next day salah satu kandidat ini yang cerita sama aku mendapatkan Golden Call dari Emirates Airline jadi congratulations yay akhirnya Golden Call yang ditunggu-tunggu itu diterima next day wah cepet banget ya ini so far paling cepet sih aku pernah denger karena aku sendiri jadi nunggu Golden Call itu sekitar sebulan ya sebulan teman aku ada yang 2 minggu jadi memang bervariasi jadi kalian bisa expect berapapun lamanya kalian akan dapet Golden Call tergantung kebutuhan mereka ya jadi jangan teman aku udah dapet Golden Call kok aku belum kebutuhan ya jadi semua orang punya timelinenya masing-masing kalau untuk proses joining ini jadi itu yang bisa aku share hari ini kepada kalian semoga bisa bermanfaat buat nanti next recruitment kalian dan perlu kalian tahu ya jadi kalau proses interview itu kan selalu berubah-ubah terutama di masa pandemi seperti sekarang ya jadi kadang-kadang mereka online dan kadang-kadang mereka offline jadi kamu harus siap dengan segala ekspektasi gitu ya dan tapi yang proses terbaru sekarang ini di bulan Agustus 2022 adalah mereka benar-benar mendatangi kita lagi seperti tahun-tahun dulu dan ada 2 group discussion lagi jadi seperti prosesnya mirip seperti zaman aku dulu di tahun 2014 udah mulai kembali lagi ada group discussion lagi kemudian English test juga jadi ini memang kesempatan yang lebih baik ya menurut aku daripada online karena kalau online kita nggak bisa langsung bertemu tetap muka tapi kalau misalnya kita seperti langsung gitu ya kita bisa memperkenalkan diri kita personality kita secara langsung juga saya juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk support kalian semuanya karena website aku ini kevinpulks.com akhirnya officially launch di tanggal 20 Agustus dan kalau kalian mau lihat keseruannya bisa lihat di video ini oke jadi sekian dulu dari aku semoga video ini bisa membantu kalian mempersiapkan diri jadi jangan lupa pesan dari salah satu kandidat yang lolos sampai ke golden call perbedaannya performance dia di pertama sama yang kedua dan akhirnya lolos di yang ketiga ini adalah yang ketiga ini dia lebih rileks dan juga dia bilang aku cuma lerit flow aja kak gitu jadi mungkin ini bisa menjadi saran teman dengan mungkin kalian lebih rileks karena kalian bisa menjadi diri kalian sendiri dan bisa memberikan performance yang lebih baik semoga ini membantu dan jangan lupa untuk di subscribe channel aku dan juga di likes videonya thank you so much guys and see you on my next video bye